Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan meng-review suatu armada terbaru ini adalah armada Discovery 3 dari Mas Yuli Indrayana atau MBS ya ini adalah mod Discovery 3 yang sebelumnya itu berstatus sell dan sekarang itu statusnya free bagi kalian yang berminat dengan livery serta modnya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya untuk livernya sendiri ini dari Mas Rian Genzo dan untuk statusnya free untuk link downloadnya ini mediafire no password ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke untuk penampakan modnya seperti ini ya ini adalah mod Discovery yang sebelumnya itu sel dan sekarang sudah dibikin untuk versi free nya ya jadi MBS ini keren sekali ya untuk mod selnya itu bisa kita rasakan secara free ya untuk mod Discovery nya ini dan terlihat di sini untuk modnya sangat detail sekali kurang lebih sama ya kayak mod yang sel tetapi mungkin ada beberapa perubahan dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita review untuk modnya ini untuk lampu dekat untuk lampu dekat disini menyala ya terlihat itu bolak bolaknya itu juga menyala dan juga lampu interiornya juga ber menyala yang berwarna putih lampu jauhnya terlihat juga menyala ya di sini terlihat untuk lampu hazardnya sudah menyala ya dan untuk lampu hazardnya disini nyalanya kuningnya pas jadi nggak terlalu keputihan lagi lalu sen kanan dan sen kiri menyala ya lalu wipernya dan disini menggunakan wiper tegak ya ciri khas dari sugeng rayu untuk wipernya pergerakannya sangat normal sekali lalu kita buka untuk bukaan pintunya disini yang terbuka hanya pintu bagian depannya dan disini juga ada kernetnya lalu kita cek untuk bagian bagian belakangnya untuk bagian belakang sen kanan menyala lalu sen kiri juga menyala ya dan juga hazardnya juga sudah menyala dan disini untuk lampu usahnya bagus ya untuk lampu usahnya di disini terlihat kuningnya itu pas sekali dan ini untuk lampu malamnya juga sudah menyala dan lampu remnya ini kecil disini kita matikan ya lampu remnya itu kecil sekali dan kita cek lampu mundur lampu mundur disini menyala ya menyala dengan normal lalu kita cek lagi untuk bagian dalaman atau interiornya dan untuk interior motor disini keren banget ya detail sekali apalagi untuk di dashboardnya ini ornamenya ini keren banget detail sesuai dengan aslinya tetapi untuk speedometernya disini apakah bergerak Oh terlihat bergerak ya dan untuk pandangan driver disini enak ya enak buat ngeblong apalagi buat narik ya karena ini kan khusus mod narik ya enak banget ini untuk nariknya lalu kita cek untuk animasi pertama untuk animasi pertama ini membuka pintu bagian belakangnya lalu animasi kedua menghilangkan mayangnya animasi ketiga menghilangkan topi kalau di yang sel itu animasinya itu ada perubahan dari wipernya ini ya wiper tegak menjadi wiper tidur tetapi ini mod free jadi harus ada perbedaannya dan mungkin salah satu kekurangan dari mod ini adalah untuk kacanya disini enggak sedikit bolong ya disini ada semacam bug itu yang berwarna putih-putih di kaca kanan kiri ya putih-putihnya itu tetapi untuk keseluruhan modnya ini keren banget untuk modnya kalian wajib coba ya untuk modnya ini untuk link downloadnya untuk mod serta liverynya nanti silahkan cek link yang ada di deskripsi ya mungkin dan cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabri Zabtian channel salam busit mani selamat menikmati selamat menikmati